Oke, sambil kita tunggu desain berlepas ini kita tutup dulu dalam kondisi nanti kalau pas memutar kita akan coba coba lihat nah itu itu memutar sudah mulai memutar jadi komponen yang itu yang tegasnya memutar secara otomatis disitu ya telur akan berputar secara sendirinya dan ini secaranya dulu saya beli ini second ya, pernah ini ditinggal waktu itu yang punya sempat menaruh telur di dalam ini, di kotak penetasan ini dan ditinggal selama satu bulan karena ada suatu pekerjaan dan menetas sendiri Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi dengan Tom Sudaya dan hari ini tidak di kandang guys, tidak di rumah dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapas terkait mesin penetasan telur jadi ini banyak sekali saya mencoba membuka portal berita beberapa diantaranya ada di tribunulusungaisyantar.com membuat judul berita yang cukup menarik ribuan telur ini bisa melepas tanpa perlu pakai induan ini cukup menarik bagi pertama tentunya peternak entop yang mengarah ke segmen pembibitan tentu saja penggunaan mesin penetas telur ini sangat membantu dan efektif ya karena proses hindukan secara alamiah untuk mengerami itu membutuhkan proses yang panjang tapi dari satu bulan jadi rata-rata entop itu mengerami telurnya itu sekitar 30 hari ya ke atas kemudian proses bertelurnya itu sekitar 2 minggu kalau saya mati di kandang bisa dibayangkan ketika entop itu bertelur dan mengerami itu lebih dari 38 hari dan setelah menetas pun itu ada proses pemulihan yaitu entop itu akan bertelur kembali setelah bulunya itu rapat lagi jadi selama mengerami biasanya hindukan entop itu merontokkan bulunya untuk mengeri kehangatan atau menjaga suhu kamar telur sehingga entop itu akan berproses lebih lama dibandingkan jika ditetaskan dengan mesin penetas telur untuk populasi yang banyak tentu saja para peternak biasanya sudah menggunakan mesin penetas telur tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk penernak yang masih populasi entopnya sedikit itu juga bisa menggunakan mesin penetas telur dengan pertimbangan apa jadi ketika ditetaskan menggunakan mesin penetas proses bertelur entop hindukan entop itu akan semakin lebih cepat dan itu tentu saja akan lebih meningkatkan produktivitas yang berkaitan langsung dengan margin keuntungan jadi ini untuk pembibitan yang dikejar adalah anak-anak atau teori mungkin secara teknis nanti kita bisa lihat kebetulan saya juga punya mesin penetas telur walaupun kapasitasnya hanya 20 butir tapi nanti bisa kita lihat di sini supaya lebih jelas yang dimanakah ada dua pendapat bahwa ketahanan tubuh anak-anak atau DOE itu lebih bagus ditentaskan secara alami itu mungkin perlu kita pelajari juga apa itu pengaruhnya mungkin secara psikologi mungkin dengan ditetaskan secara alami itu tentu saja Hentok akan melakukan proses yang sebagaimana mestinya tidak ubahnya ketika sudah menetap ketika Hentok itu ngomong anaknya itu juga itu proses alami tapi ketika itu kemudian diambil kemudian ditaruh ke box itu juga akan memutus mata rantai atau memutus proses berkembang piaan Hentok itu sendiri tapi disini dalam sisi efektivitas tentu saja pemilihan mesin pengetah warlord itu banyak dipilih karena tentu saja produktivitasnya bisa menjadi lebih bagus kemudian anak-anak DOE semakin banyak produktivitas indukannya juga semakin banyak tentu saja nanti ada tips khusus mungkin dan termasuk pendapat itu tadi bisa dibahas bersama di channel ini bisa kita sharing bersama di kolom komentar lebih baik menggunakan mesin penetas senor atau menggunakan penetasan alami silahkan komentar di kolom komentar kita belajar bersama yang jelas saya juga minta masukkan dari teman-teman semua lebih detailnya kita coba lihat seperti apa proses penetasan telur yang ideal menggunakan mesin bekas disini saya coba mencari beberapa literasi tentang cara secara baku dilakukan oleh para peternak atau peneliti yang sudah menerapkan beberapa metode untuk mesin penetas telur nah disini sempat dijelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sabun menggunakan mesin petas yang pertama adalah kelembaban hal ini diperlukan untuk memastikan embryo dalam telur dapat berkembang dengan baik kemudian yang kedua adalah temperatur kemudian yang ketiga menjaga panas yang merata putaran telur itu dibutuhkan tiga kali sehari setiap delapan jam namun telur baru dapat diputar setelah usianya 4 hari lalu hentikan pada hari ke-19 agar memudahkan dalam proses pemerataan panas ini biasanya diberi tanda pada bidang telur misalnya A, B, atau C kemudian catat setiap bidang yang telah terkena panas selain panas yang merata ini juga ada tahap pendinginan telur yang sedang berada dalam mesin tetas tidak harus diberikan pemanas secara terus-menerus situasi ini sama seperti induk entok ayam yang akan meninggalkan telurnya untuk mencari makan sebab telur juga perlu mendapatkan proses pendinginan jadi dalam mesin penetas telur biasanya proses pendinginan ini dilakukan dua kali selama masa penetasan mulai pada hari ke-4 hingga ke-19 setiap proses ini dilakukan selama 15 menit kalau di mesin tetas yang otomatis biasanya ini akan otomatis lampu akan padam sendiri kemudian akan menyala setelah 15 menit di dalam mesin tetas itu juga ada semacam air di bawahnya diberi air kemudian itu juga untuk menjaga kelembapan jadi kalau secara alami pentok yang mengeram itu biasanya juga mandi kita lihat mandi itu tujuan menjaga kelembapan atau membasai tubuhnya tubuh-tubuhnya kemudian untuk mengerami satu itu menjaga kelembapan yang kedua dengan seperti itu kulit telur itu akan menjadi renyah atau setelah waktunya menetas itu akan lebih mudah jadi kalau di dalam mesin penetas telur biasanya disarankan untuk dilakukan penyemprotan pengembunan supaya cangkangnya itu tidak keras ketika saatnya untuk meletas anak entok itu bisa keluar dengan lebih mudah lebih renyah kulitnya nah ini juga dibahas apa penyebab telur tidak meletas jadi apapun jenis mesin tetasnya selama selama dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan telur yang bagus namun jika telur gagal menetas secara serentak dalam mesin tetas kemungkinan dapat disebutkan oleh beberapa hal ini yang perlu dicermati yang pertama telur berasal dari indukan yang tidak sama umurnya yang kedua penyebaran panas dalam mesin tetas itu tidak merata kemudian ketiga suhu dalam mesin yang terlalu tinggi dan keempat kelembapan mesin tetas yang tidak sesuai dan yang yang kelima indukan kekurangan vitamin E dan vitamin B bisa jadi telur itu masuk ke mesin penetas tidak dalam kondisi virgil tidak terbuai mungkin sudah cukup panjang video kali ini kita coba lihat jajah kita lebih detail kita coba lihat proses penetasan dengan mesin tetas ini yuk kita lihat kita ambil mesin penetas sementara untuk dibawa ke sini oke ya teman-teman sobat atau dimanapun anda berada ini saya sudah membawa mesin penetas telur kapasitas 30 putir dan ini mesin penetas otomatis ya kita akan coba lihat dan di dalamnya sudah ada telur yang sudah saya coba tetaskan jadi bisa kita lihat dari sini ada pengatur suhunya ini karena otomatis dia akan terjaga di suhu 38 38 derajat gitu ya saya jelas saya zoom kemudian ini ada timer ya timer kalau yang otomatis biasanya seperti ini nanti saat waktunya ini akan menyala ini 15 menit lagi telur ini akan mesin penetas telur ini akan menyala jadi disini ada ventilasinya dan nanti bagian dalamnya setelah menyala kita akan lihat komponen komponen di dalam mesin penetas telur ini nah ini setelah 15 menit kotak ajaib ini atau mesin penetas ini menyala guys nah kita akan coba lihat isinya seperti apa jadi ini di dalamnya ada telur yang sudah saya masukkan beberapa waktu lalu jadi disini sudah saya kasih tanggal oke sebentar lagi itu mesin akan memutar disini ada gigi gigi ini fungsinya memutar nanti waktu ini akan membalik jadi tetap saja harus diratakan ini karena ditumpuk kita harus ratakan ini sudah saya kasih tanggal ada yang menyebut bahwa lebih bagus kalau manual memutarnya ini bertumbuk kan tadi disebelah sana nah disini ada dua lampu saya dekatkan lagi supaya lebih jelas di dalamnya itu ada beberapa elemen yang mungkin bisa kita lihat ya nah disana ada lampu ada dua lampu yang otomatis biasanya sudah dilengkapi dengan motor untuk memutar ya tidak perlu membalik ini akan memutar sendiri kemudian di bawahnya itu seperti nampan gitu ya itu berisi air di bawahnya itu air ketika kering nanti harus ditambah airnya oke saya dekatkan lagi ya ini suhunya kalau dibuka jadi 34 derajat guys tapi kalau diputup nanti di suhu 38 37 ini timernya jadi coba kita lihat nanti proses memutarnya kebetulan yang saya gunakan untuk eksperimen ini adalah telur entok jumbo yang pertama telur pertama saya ambil untuk saya tetaskan karena konon untuk tetas telur pertama itu kurang bagus gitu ya dan sementara saya coba untuk eksperimen ini oke sambil kita tunggu besin belokas ini kita tutup dulu nanti kalau pas memutar kita akan coba coba lihat nah itu guys itu memutar sudah mulai memutar jadi komponen yang itu yang memutar secara otomatis disitu ya telur akan berputar secara sendirinya nah itu akan memutar telur secara otomatis dan ini secaranya dulu saya beli ini second ya pernah ini ditinggal waktu itu yang yang punya sempat menaruh telur selama satu bulan karena ada suatu pekerjaan dan menetas sendiri guys jadi sobat-sobat entang semua jadi mungkin ada kelebihannya keuntungannya mesin menetas telur otomatis ini kita tidak perlu membalikkan itu ya itu akan dibalik sendirilah itu akan berhenti dalam posisi seperti itu kemudian nanti di waktu berapa jam kemudian dia akan memutar lagi sehingga panasnya itu merata oke mungkin sampai disini dulu pertemuan kita hari ini tutorial untuk menetaskan telur dengan mesin tetas semoga ini bermanfaat dan silahkan kita sharing di channel ini silahkan komentar di kolom komentar kita sharing apa yang lebih baik mungkin bisa dilakukan untuk perkembangan peternakan kita jangan lupa subscribe like komen share tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami salam selamat selamat say salim mantap selamat 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 selamat